Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, good morning class Al-Quds and Gaza How are you today? I hope you are good condition and always happy Meet again with Miss Rahmat through the Meet Nuri Chu channel in the English lesson Before we start, let's pray together Please saying Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Enjoy this video Well students, today we are going to review about unit 1 and unit 2 Open your English book Teman-teman, hari ini kita ulang kembali ya unit 1 dan unit 2 Teman-teman, siapkan buku bahasa Inggrisnya dan juga alat tulis Mohon disimak video pembelajaran berikut ini dengan baik ya teman-teman Are you ready? Good Let's remember again about possessive pronoun Teman-teman, pasti sudah diingat kembali ya tentang kata ganti milik Nah, teman-teman, di sini, di tabel ini teman-teman sudah diingat kembali ya Misalnya seperti I, nanti berubahnya menjadi my You, berubah menjadi your He, berganti his She, menjadi her It, menjadi its We, menjadi our And they, berubahnya menjadi their Yuk, kita lihat contoh berikut ini ya Perhatikan contoh berikut ini Kalimatnya, aku punya sebuah buku Itu buku milik saya Dalam bahasa Inggris, penulisan kalimat kata ganti kepemilikannya akan menjadi seperti ini teman-teman I have a book It is my book I berubah menjadi my My book Ini kata ganti kepemilikannya ya teman-teman Jadi, bendanya adalah book Kemudian, sebelum kata bendanya I tadi berubah menjadi my It is my book Berikut ini adalah contoh penulisan kata ganti milik pada nama seseorang Kita lihat disini Yang pertama, Cindy's phone number is 555-7896 Telepon numbernya Cindy adalah 555-7896 Ini adalah kepemilikan nomor telepon miliknya Cindy Berarti kita tulisnya Cindy itu dikasih petik dan ditambah huruf S teman-teman Sebelum phone numbernya Cindy's phone number is seperti ini ya teman-teman Nah, untuk yang George Di sini George's car is very expensive Mobilnya George sangat mahal Nah, bendanya ini car Berarti sebelum kata bendanya, sebelum car Ini adalah kepemilikannya siapa? Misalnya George Ditambah petik dan huruf S George's car is very expensive Jadi diingat ya teman-teman penulisannya seperti ini Next, open your English book page 7 Di sini Miss Rahma akan contohkan nomor 1 dan nomor 2 Nanti selanjutnya teman-teman coba kerjakan di rumah masing-masing ya Oke Well, number 1 This is bla 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 pencil Di sini adalah gambar anak laki-laki sedang memegang pensil Ini pensil miliknya Berarti in English This is bla 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 pencil Kepunyaan dia laki-laki Dia laki-laki itu kan he Nah, he bergantinya menjadi apa teman-teman? Apakah my, our, or his? Yes, good Jawabannya adalah his This is his pencil Ini adalah pensil miliknya Nyanya itu dia laki-laki Berarti jawabannya A, B, or C Yes, jawabannya C This is his pencil Number 2 That is bla 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 bicycle Itu Titik-titik Sepeda milik mereka Ya, seharusnya ini mereka teman-teman Karena di kolam jawabannya kita lihat Apakah A, our B, their Or C, his Yang tepat adalah Jadi, kalimatnya adalah Itu adalah sepeda milik mereka Nah, untuk mereka Berarti kata ganti miliknya berubah menjadi Ya, betul Their That is their bicycle Itu sepeda milik mereka Oke, teman-teman Untuk nomor yang selanjutnya 3 sampai 8 Di halaman 7 Teman-teman mohon kerjakan sendiri di rumah Untuk latihan Menuju PH minggu depan Mudah-mudahan teman-teman sudah Memahami unit 1 ini ya Semangat selalu belajarnya Teman-teman pasti bisa Next, unit 2 Kita akan mempelajari Present Continuous Tense Seperti contoh Teman-teman sudah tahu ya Polanya adalah Subject Plus to be Plus verb ink Plus objek Atau keterangan waktunya Contoh I am reading a book Aku sedang membaca buku Nah, disini teman-teman bisa lihat Verb plus ink Karena verbnya Kata kerjanya itu Read Ditambah ink Berarti menjadi Reading Seperti ini ya Teman-teman penulisannya Nah, untuk contoh lain Misalnya sleep Ditambah ink Menjadi Sleeping Nah, disini Untuk kalimat negatifnya ya Sudah teman-teman ingat kembali Seperti For example You are not reading a book Kamu tidak sedang Membaca buku Penulisannya Bisa seperti ini juga ya Teman-teman You aren't reading a book Or You are not reading a book Example for interrogative Contoh untuk kalimat tanya Disini teman-teman lihat contohnya Are they singing? Apakah mereka sedang menyanyi? Jika jawabannya ya Teman-teman cukup jawab Yes, they are Jika jawabannya tidak Ditulisnya No, they are not Oke Another example Contoh lain Menggunakan WH question Misalnya seperti ini Teman-teman What is he doing? Apa yang sedang mereka lakukan? He is drawing a picture Jawabannya Dia sedang Menggambar Sebuah Gambar What is he doing? Is he Berarti jawabannya adalah He is Nah, teman-teman perhatikan juga disini Subjectnya ya Jawabannya adalah He is drawing a picture Baik teman-teman Untuk latihan soal unit 2 Teman-teman bisa buka halaman 18 dan 19 Teman-teman pelajari kembali Dan dikerjakan latihan-latihan soalnya Semoga PH minggu depan Teman-teman dapat Mudah Dan dapat lancar Menjawab soal-soal Semangat selalu ya Belajarnya Well students That's all our lesson this time Thank you all for your attention And see you at the next meeting Terima kasih teman-teman Sudah menyimak video pembelajaran hari ini Semoga Pembelajaran hari ini Bermanfaat dan teman-teman Dapat mudah memahami Pembelajaran unit 1 dan unit 2 Mohon diulang kembali di rumah ya teman-teman Semangat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay safe, stay healthy And see you Bye 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 Bye